Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sharing on me Hari ini kita akan sharing tentang apa sih sebenarnya P3K jabatan fungsional itu Untuk perbedaan P3K dan PNS teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya Baik kita mulai semoga bermanfaat Menurut Permen 4RB nomor 29 tahun 2021 pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional Nah tahapan P3K itu melalui tahapan yang pertama perencanaan yang kedua pengumuman lowongan yang ketiga pelamaran yang keempat seleksi yang kelima pengumuman hasil seleksi yang keenam pengangkatan menjadi P3K Untuk P3K tahun 2022 itu masih dalam tahap perencanaan ya teman-teman Jadi nanti bisa jadi bisa enggak tapi semoga kita doakan benar-benar jadi Nah dari media baca ini dari koran tribun ya teman-teman tahapan kegiatan rekrutmen yang sedang dilakukan pemerintah saat ini yaitu ini rancangannya ya teman-teman finalisasi data kebutuhan CASN itu bulan Maret pembukaan e-formasi itu bulan Maret sampai April validasi usulan formasi itu bulan Mei berarti sekarang itu masih usulan formasi Nah penetapan kebutuhan baru bulan Juli penyampaian formasi ke PEMDA atau instansi terkait itu bulan Juni integrasi data kebutuhan dengan SSCASN itu bulan Juni Nah pengumuman seleksi itu baru bulan Juli benar atau enggak dibuka P3K tahun ini Jadi kita tunggu aja info selanjutnya dari pemerintah ya teman-teman dan pelaksanaan seleksi itu diperkirakan bulan Juli Nah kalau tahun 2021 kemarin gambaran sekilas tentang jadwal pelaksanaan P3K-nya seperti ini ya teman-teman sama sih dengan CPNS beda ada masa sangga juga, ada jawab sangga, ada seleksi administrasi gitu-gitu Nah proses yang telah dilakukan ke Menkes, Kementerian Kesehatan sekarang itu adalah pendataan tenaga kesehatan non-ASN di pasien kes milik pemerintah yang terdaftar dalam sistem informasi SDM kesehatan jadi pastikan teman-teman udah terdaftar dalam sistem informasi SDM kesehatan Kemudian persyaratan umum untuk melikuti P3K itu adalah usia paling rendah 20 tahun tidak pernah dipidana tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tidak menjadi anggota partai politik memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan misalnya teman-teman ingin ambil formasi dokter ya teman-teman pendidikannya harus profesi dokter gitu harus sesuai dan match ya teman-teman kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kemudian sehat jasmani dan rohani kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK-nya nah yang paling penting untuk tenaga kesehatan itu adalah harus memiliki surat tanda registrasi untuk dokter STR-nya benar-benar yang STR dokter bukan STR intensif STR intensif tidak berlaku untuk pendaftaran CPNS ataupun P3K nah persyaratan khusus ini tenaga kesehatan ASN yang diprioritaskan untuk formasi P3K tahun 2022 ini dari media berita ya teman-teman kalau dari pengumuman resminya kita tunggu saja nanti adalah termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai peraturan presiden nomor 38 tahun 2020 apa aja ini nanti teman-teman bisa download di linknya ada di bio ya saya kasih nah di dalam perpres ini salah satunya itu yang dibutuhi ada dokter kemudian bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan status non-ASN kalau P3K yang tahun kemarin itu ada sih yang dari swasta nah kalau yang tahun ini sepertinya ya teman-teman diprioritaskan yang dari paskes pemerintah tapi untuk informasi resminya nanti kita tunggu ya teman-teman kemudian latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan sudah terdata nih yang paling penting dalam sis DMK per 1 April 2022 jadi teman-teman pastikan ke tempat kerjanya sudah terdaftar atau belum kalau belum sih harusnya diurus dari kemarin-kemarin karena dia terdatanya harus per 1 April kemarin teman-teman kemudian memiliki STR aktif jadi kalau STRnya sudah mati ini nggak bisa ya teman-teman cepat diurus untuk perpanjangan STR kemudian diusulkan oleh pemprof atau pemkapnya nah untuk penjelasan tentang P3K tadi teman-teman bisa baca lebih lengkap di Permenpa RB nomor 29 tahun 2021 linknya sudah ada di bio untuk tahapan seleksinya apa aja nanti akan dijelaskan di video selanjutnya jika teman-teman ingin bergabung belajar bareng dengan Sharing on Me teman-teman bisa hubungi kontak WhatsApp di 0852 83 20 2278 atau ada di link bio Instagram KPNS Sharing on Me oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum